Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mereaktifasi empat jalur kereta di Jawa Barat, yakni Bandung-Ciwidei, Banjar-Pangandaran, Cibatu-Garut, dan Rancaik-Tanjung Sari. Keempat jalur tersebut dianggap penting dalam transportasi orang maupun barang. Pihak Dinas Perhubungan pun akan menggunakan rel peninggalan Belanda. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil ingin mereaktifasi jalur kereta warisan Belanda. Jalur-jalur tersebut diantaranya Cianjir Padalarang yang memiliki rute sepanjang 44 km. Kemudian jalur Rancaik-Tanjung Sari sepanjang 11 km yang akan terkoneksi dengan pembangunan jalur kereta api menuju Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka. Reaktifasi jalur ini pun dalam rangka mendukung sektor pariwisata dengan menyediakan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Kemudian jalur Cibatu-Cikajang-Garut sepanjang 47 km, Banjar-Pangendaran-Cijulang sepanjang 82 km, dan Bandung-Ciwidei sepanjang 37 km. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Diri Taufik, kemungkinan jalur pengendaran paling mudah direaktifasi karena baru sedikit bangunan yang diririkan di atas kawasan relnya. Sedangkan di jalur Bandung-Ciwidei perlu sosialisasi lebih banyak karena banyak pemukiman di jalur tersebut. Gubernur akan mencarikan solusi seperti pemindahan ke rumah susun. Kendala mungkin ada di lapangan ya, ada beberapa yang memang tubuh jalannya sudah alif fungsi. Tapi mudah-mudahan kita melakukan social engineering-nya ya, sehingga nanti misalkan harus dilakukan pemindahan warga di sekitar situ. Dan kemudian juga arahan Bapak Gubernur juga, selain stasiun-stasiun yang ada di Bandung-Ciwidei ini kan ada stasiun-stasiun nantinya. Nah ini ada stasiun-stasiun baru yang memang menjadikan TOD. Ini dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat di sekitar jalur rel itu. Karena intensitas tinggi, dari Bandung Selatan menuju kota Bandung, ini cukup tinggi. Pergerakannya di siang hari cukup tinggi. Nah untuk itu perlu ada solusi, salah satunya mereaktifasi jalur-jalur kereta api. Diharapkan dengan adanya aktifasi kereta ini, warga Selatan Bandung akan lebih cepat sampai ke pusat kota atau sebaliknya. Dari pun mengimbau agar masyarakat yang tinggal di sekitar rel kereta api milik PT KAI segera pindah. Ternyata awal tahun 2019, Pemprov Jabar akan menertibkan lahan. Sesuai kewenangan, pihaknya sudah melakukan kewajiban sosialisasi penertiban lahan kepada warga. Setelah itu pihak KAI akan mengambil alih proses penertiban.